Ini adalah tag yang kesecengkalinya kita coba gagal berkali-kali Karena Akuat Oke, halo heb semua Bertemu lagi bersama Zikri dan Duha disini Di rubrik YouTube on YouTube channel Jurnal Footage Seperti yang sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya Bahwa YouTube on YouTube adalah rubrik yang secara khusus Dibuat di Jurnal Footage untuk membahas fenomena audiovisual yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari Khususnya YouTube yang sangat ada di kehidupan kita sehari-hari Termasuk macam-macam produksi video dari para YouTuber Ya, selain itu di rubrik ini kami juga akan mencoba membahas berbagai kemungkinan atau potensi dari YouTube Atau lebih umumnya potensi dari media sosial Jadi selain menyinggung tentang konteks sosial dari teknologi video online yang ditonton oleh warganya ini Kami juga akan memperkaya diskusinya dengan menyinggung aspek-aspek estetika dan artistik dari platform online semacam YouTube Nah, video kita udah berapa yang nonton, Heb? Yang pertama Baru ber 48 view 48 view Likesnya baru 13 13 Jadi tolong tambahin, Heb? Biar Biar aja Ya, sepertinya Tampang kita gak laku Tampang kita laku Tidak perlu berpanjang-panjang kalam Jadi di video kali ini kita akan membahas topik mengenai performativitas di media sosial Ya, lebih spesifik kita akan mencoba menelaborasi diskusi ini dengan mengambil beberapa contoh dari konten yang ada di platform online atau media sosial Juga nanti akan secara khusus kita akan memberikan khasanah pada konten-konten video itu Dan mengambil lebih spesifik contoh konten yang diproduksi oleh dua YouTubers Dari dua channel yang berbeda Siapa channel yang berbeda? Siapa channel yang berbeda? Orang-orangnya Ini juga Ya, Chandra Lio Dari YouTube channel Time to One Dan Kevin Marshall Sama satu temen yang kami juga gak tau namanya Bukan Time to One, Tim to One Oh, Tim to One Astagfirullah Dan Kevin Marshall bersama temannya yang kami belum tau namanya sampai sekarang Dari channel YouTube Kamar Atas Nah, sebelum membahas contoh-contoh yang kita sebut tadi Gue pengen tau ini Pengalaman pribadi lu dulu ya Dalam mengoperasikan media sosial yang punya fitur live streaming Ada hal yang lu share? Ada tiga Yang ada live streaming yang gue pake Ada Bigo, Instagram Live, sama YouTube Live Sebenernya waktu itu gue cuma mencoba-coba pake Bigo Jadi sekitar 1-2 minggu kemudian gue install Jujur gue terprovokasi ya Oleh gosip-gosip Bahwa di Bigo ini ada penyiar-penyiar yang menampilkan Sengaja menampilkan tubuh mereka untuk memancing lebih banyak penonton Penasaran? Terus gue install Bigo Dan gue periksa video-video yang direkomendasikan sama aplikasi itu Cuma sebatas itu sih penggunanya Jadi gue enggak menjadi orang yang turut menyiarkan diri gue di akun Bigo Istilahnya obstrak bar Pengguna pasif yang cuma nonton Enggak ngasih hadiah atau saweran ke si streamer Nah sebelum lu menyinggung Instagram Live sama YouTube Live Gue pengen tau dulu Gimana sih impresi lu waktu lu mengoperasikan Bigo? Gila sih Gila tuh maksudnya gimana? Ya jadi Waktu dulu gue masih kuliah di Kriminologi UI Di salah satu kelas mata kuliah yang gue pilih Itu ada pembahasan soal hak atas tubuh Nah tentu berkaitan sama komodifikasi tubuh ya Terutama tubuh perempuan yang cenderung rentan di objektifikasi Sedangkan di Bigo Justru gue yang menyaksikan situasi yang sebaliknya Para penyiar di Bigo secara sukarela Mengkomodifikasi tubuh mereka Menjadi konten untuk dikonsumsi penonton Dan itu gak bisa dipungkir bahwa Tentu Apa Motifnya mungkin profit Tapi setelah gue terus-terusaha lebih jauh Ternyata perusahaan Bigo itu sendiri punya Mekanisme memilih Sejumlah pengguna Yang sudah terkenal Di kalangan penonton Bigo Untuk jadi official host mereka Artinya kesukarelaan itu kemudian Dieksploitasi lagi oleh sistem kapital Nah ada sebuah esai menarik Ditulis oleh Prasasti Wiljung Putri Kita singgung di video pertama Asti itu angkata perumulinteng Teman kita Ya seniman performance Performance Berjudul tirai dan asap rokok Membayangkan tubuh-tubuh Bigo Mengulas persoalan itu lebih jauh Menurut Prasasti Dari data yang dia kumpulin Jadi para official host itu Sengaja digaji oleh Bigo Untuk bersiaran selama 40 jam Dalam periode 20 hari Dengan sekitar 2 jam setiap harinya Nah meskipun belakangan Sistem pembayaran itu diubah Oleh pihak Bigo Jadi gajinya dikasih Bukan lagi berdasarkan Hanya ke durasi siaran Tapi juga mempertimbangkan Jumlah penonton Followers GIF sama ranking mereka di Bigo Jadi lu bisa ngasih ranking gitu Nah Emang gak semua Penyiar-penyiar ini Mengandalkan tubuhnya Sebagai konten utama Ada juga yang Lebih serius gitu Menyajikan konten-konten Yang sifatnya Informatif dan edukatif Kayak ada dokter siapa Lu bisa konsultasi kesehatan Secara gratis Cuma seperti kita tahu Pada akhirnya Yang menjadi faktor pengikat Para audiens Dalam mengonsumsi Bigo Adalah hasrat Untuk mengonsumsi Citra-citra ketubuhan itu Mungkin itu alasan Real Bigo Disebut sebagai aplikasi Yang negatif Bisa jadi Termasuk pemerintah kita Ngarang Karena porno aksi Diblokir Sempat di blokir Nah kalau tentang Instagram Live Gimana? Kalau Instagram Live Meskipun gue pengguna Aktif Instagram Justru fitur Instagram Live ini Jarang gue manfaatkan Baik dalam mengonsumsinya Maupun Menggunakannya Untuk bersiaran langsung Jadi Jadi gue akan lompat aja Ke YouTube Live Oke Nah Gue pernah terlibat Di produksi Dua karya seni Performance Yang mengeksplorasi Kemungkinan dari fitur ini Yang pertama Dalam seri performance Autofenipenal Colony The Partition Edition Itu karya Oti Widah Sari Sama 69 Performance Club Di Teater Garasi Tahun 2017 Di Yogyakarta Waktu itu kan Lu ya Yang ngoperasikan Proyektor Sama laptop Kalo Lu apa? Lu mixer lighting? Gue di lighting Mixer Jadi Itu bagian dari Kaya Dramaturgi penampilan karyanya Nah Bisa lu ceritain dulu gak Ke Teman-teman Yang nonton Penampilan karya itu gimana sih? Jadi Performer itu Melakukan aksi Di atas panggung Sementara Di belakang Eh di belakang Di depan panggung itu Ada kamera yang Merekam mereka Aksi mereka Nah Kamera ini dihubungkan Ke laptop Merekam Sekaligus Menyiarkan langsung Penampilan itu Secara live Ke Youtube Sementara laptop itu Dihubungkan lagi Ke proyektor Yang memproyeksikan Tampilan di layar monitor Ke dinding yang ada Di belakang Para perhomer Jadi Ada tampilan Video real time Yang berlapis-lapis Di belakang Performer itu Nah Tampilan video Di belakang performer itu Berisi aksi Dari para performer itu sendiri Jadi Dari pengalaman terlibat Di proyek itu Gue berpikir bahwa Delay Yang ada di dalam Fitur Youtube live Adalah elemen Yang berusaha Di eksplorasi Lebih jauh Oleh karya ini Jadi Delay itu Bisa terjadi Karena mungkin Ada Dalam transmisi Konten dari Alat rekam Kesialan langsung Di Youtube Itu ternyata Membutuhkan waktu Beberapa detik Sebelum dia tampil Di layar Nah Delay ini Kemudian menjadi Bagian dari konsep Artistik karyanya Jadi Selain itu Juga ada persoalan Presentasi Dan representasi Tubuh Yang dibicarakan Dalam karya tersebut Nah ini yang gue kira Berkaitan dengan Apa yang lo Singgung di Video kita Sebelumnya Terkait Potensi fitur Live streaming Youtube Sebagai medium Seri Nah tahun ini Tahun 2019 Oti menggarap seri berikutnya Dari karya itu Tapi sekarang Sama kelompok teater Nah karya seni Oh ya kelompok teater Itu namanya Kelompok teater Kelompok teater itu Ada orang-orang Para artisan Yang digarap oleh Oti Sebagai Kolaborator Kolaborator Nah karya seni Performance Tahun 2019 Ini berjudul The Partisan Jadi delay yang udah Jadi delay yang udah jadi Elemen utama di Jogja Waktu itu Dieksplorasi Yang di Jogja yang sebelumnya Dieksplorasi lebih jauh Kemungkinan estetikanya Lewat Koreografi Sama komposisi visual Yang Lebih kompleks Daripada presentasinya Waktu di teater garasi Nah karya The Partisan Yang tahun 2019 Itu dipresentasikan Di mana Oh dipresentasikan Di Archipel Di malam pembukaan Archipel 2019 Bermocorah Oke Nah Gue nih dari tadi Nah lu sendiri kan Terlibat Di kedua penampilan itu Yang pertama lu operator Yang kedua lu jadi Kelompok teater itu kan Lu ada pendapat gak Gimana kira-kira Topik ini Berkaitan sama Apa yang hendak kita bicarakan Ya gue pikir Contoh karya Yang diceritakan oleh Eduwa tadi itu Merupakan Ini ya Contoh dari usaha Para seniman Untuk mengkritisi Sistem teknologi Yang berkembang Sekarang ini Yaitu Yang menggunakan Live streaming Nah Siaran langsung Di media online Yang dioperasikan oleh Prosumer Prosumer Nah yang menarik Bukan seperti kita sekarang ini Yang lagi mengkritisi Teknologi itu Lewat kegiatan diskusi Tapi yang dilakukan oleh Oti Sebagai seniman Dia justru Menawarkan suatu Kritik lewat bahasa yang Kuitik Karena kan ditampakannya Sebagai ini ya Karya seni Sebagai karya seni Diniatkan sebagai Penampilan seni Yang kemudian memicu Refleksi para penonton Tentang pengalaman Yang mereka miliki Sehari-hari Sebagai penggunaan media sosial Oke Nah Tapi gini Ngomong-ngomong Soal Instagram live Tadi kan lu bahas Youtube live tuh Ini gue ingat nih Instagram live Aku jadi ingat karya salah satu seniman lainnya Namanya Pingkan Pola Dia pernah bikin Projek seni performance Yang dia beri judul Live Oh ya live Dia waktu itu Menggunakan Instagram live Di akun pribadinya Untuk merekam Aksi dia Menggunakan jasa transportasi Ojek online Jadi dalam projeknya itu Dia Mengajak berbincang Si driver Ojek Nah sembari dia berbincang Dia merekam Aksi obrolannya itu Lewat Instagram live Jadi para follower Pingkan Pola Bisa melihat langsung Aksi Pingkan Berbicara Berbincang dengan Si Apa Drivernya Nah Tapi yang menarik juga Teman-teman Pingkan Yang waktu itu ada Di forum Lenteng Juga menonton Live streaming Instagram Pingkan itu Tapi Kawan-kawan di forum Lenteng itu Memproyeksikan Tampilan Live streaming itu Di layar besar Yang bentuknya vertikal Seperti layar handphone Oh iya Jadi Orang-orang yang Menonton layar vertikal itu Bisa menyaksikan langsung Aksi Pingkan Dan juga Kolom chat yang ada Di layar handphone Jadi sembari Waktu itu gue ikut nonton juga Sembari gue mengoperasikan Handphone gue Gue juga bisa melihat Apa yang terjadi di layar Instagramnya Pingkan Jadi ada semacam Apa Aksi interaktif berganda Yang disituasikan oleh Karya Pingkan ketika Merancang proyek ini Apa Interaksi lewat handphone Juga interaksi Dengan sesama penonton Yang ada di Apa yang bisa tertampil di Layar Vertikal itu Itu kan juga ada waktu itu Iya Oh iya gue Ingat banget Jadi di karya Eh di karya Di akhir Bagian akhir dari karya Pingkan itu Itu dia juga mempersoalkan Soal presentasi Sama representasi tubuh Juga dengan memanfaatkan delay Jadi di layar smartphone gue Posisi Pingkan ini Masih ada di tengah jalan Terus Begitu juga Yang terproyeksi di layar vertikal Yang ada di sini Tapi di luar dunia layar Atau di dunia realnya Pingkan sama si Abang driver Super project itu Sudah hadir secara fisik Di hadapan kita Nah Saat sampai Forum lenteng Si abang driver Sama motor-motornya Masuk ke dalam Ruang Dimana layar vertikal itu Terpasang Dan menghentikan motornya itu Tepat di depan Layar Yang terproyeksikan Jadi Buat gue itu pengalaman artistik yang Spektakuler Dalam konteks Perkembangan seni performance Di Indonesia Nah Sebenarnya dua contoh yang Kami coba ceritakan tadi Itu Sedikit dari Beberapa contoh yang lain Yang sebenarnya sudah coba diterapkan oleh Para seniman Di Indonesia Dalam memanfaatkan Fasilitas Live streaming Di media online Di media sosial Bahwa Teknologi itu Hadir bukan hanya Bukan hanya sebatas Dia bisa memudahkan kita Berkomunikasi dengan Publik Di luar Media online Tetapi juga Punya kemungkinan Untuk dieksplorasi Lebih jauh dalam konteks seni Oke Mungkin Kita mulai Membahas Ke dua youtuber Yang tadi kita sebutkan Namanya Yoi Oke Topik Kedua Tentang Elaborasi Beberapa Apa Beberapa Konten di youtube Di media sosial Mau coba kita Khasanahkan Khasanahkan Ya Pertama gue pengen Nanya Lu pernah nonton video Ya Challenge Pernah Atau Seberapa gerget lo Pernah Lu punya komentar gak Tentang video-video itu Kalau soal challenge Challenge Itu dulu Sebenernya Gue gak tau Trainingnya dari kapan Entah Disengajakan Sebagai challenge Atau enggak Sebenernya gue pernah bikin juga Tapi bukan Lu pernah bikin Bukannya challenge Bukannya challenge Atau Si Seberapa gerget itu Tapi Dulu Gue ngikutin Apa Koloterorita Itu apa Koloterorita Ya itulah Ya itulah pokoknya Itu gue pernah bikin itu Dan Yang buat gue Menarik dari Ya Challenge Sama Seberapa gerget itu Juga Sebenernya Di aspek Viralitasnya Kan Viral itu Jadi kata Kata baru ya Mungkin baru dimasukin Ke kamus Bahasa Inggris Sebagai kata baru Di zaman Atau di tahun sekian Nah Yang cuma dimungkinkan Dengan Adanya saluran Distribusi Macem Youtube Atau Instagram Ya pokoknya Saluran distribusi Video lah Nah bagi gue Itu Sesuatu yang Menarik banget Yang Gak akan terjadi Mungkin Di Di video-video Sebelum ada Kehadiran teknologi Macem Youtube Kayak gini Terus Kocak sih Ya itu aja Tapi lu nyadar gak sih Kalau di video itu Sebenernya Itu kan Apa Kontennya Semuanya sama ya Hampir Hampir Banyak yang mengulang Repetitif Kayak Gue yang PDKT lu Yang jadian Itu diulang lagi Sama orang lain Yang juga Apa Re-enactment Adegan yang sama Dengan dialog yang sama Terus yang Seberapa gereget lu Juga begitu kan Seberapa gereget lu Makan Kemarin gue Kemarin gue Memu Kemarin gue Begini Sekarang gue Begitu Kemarin gue Memu Uang Uang Di jalanan Terus lu Ngapain Terus Ya gue Tambahin lah Maksudnya kan Ada pengulangan Nah itu Yang Buat gue Menarik Karena Adegan itu Diulang-ulang Terus Diulang lagi Oleh orang lain Tapi dia Tetap menjadi Konten yang Renyah Untuk dikonsumsi Menurut gue Apa ya Aspek repetitif Dari Konten yang viral ini Yang Menjadi main Kemudian Yang Membuat dia Performatif Di media sosial Membuat dia performatif Di media sosial Oke Mungkin bisa kita jelasin Waktu Bahas Chandraliau Kenapa Chandraliau Dari tim Tuan Ini menarik Buat dibahas Ya itu Berkaitan dengan Yang gue Bilang tadi Mengenai Video ya Challenge Sama Apa Seberapa gerget Lo itu Karena gue Disini ada Mencatat Empat aspek Yang menurut gue Apa Membuat Video Chandraliau Performatif Tapi bukan Semua Video Chandraliau Cuman Beberapa Tipe Beberapa Seri Dari Videonya itu Yang judulnya Kalau gak salah Ntar Judulnya itu 30 Tipe Batuk Iya Bukan Sih Mana Ini aja Ini bisa Chandra Tim Tuan Oke Oke Yang judulnya 20 hal yang tidak boleh dilakukan Waktu putus Atau 21 Cara Biar gak jadi putus Apalagi nih 20 Tipe Batuk 20 Tipe Kaget 30 Tipe Bersin Nah video-video dia Yang kontennya Seperti itu tuh Buat gue Ada Empat aspek Yang menarik Yang pertama Dia tentunya Komedi Dia membuat Konten itu Dengan tujuan Untuk hiburan Agar Membuat orang Tertawa Dan dia Dengan sadar Menggunakan Estetika Yang repetitif Itu Karena kayak 28 Cara batuk Atau 28 Cipe kaget Itu sebenarnya Diulang-ulang Saja Adegannya Misalnya Kita bisa Mengingat Di video Yang judulnya 20 hal Yang tidak boleh Dilakukan Waktu putus Kayaknya kita udah gak cocok Kita putus aja ya Apa rasa kita udah gak cocok Kita putus aja ya Apa rasa kita udah gak cocok Kita putus aja ya Oh iya itu Terus tipe keduanya Lu gak boleh menangis Bareng temen Terus Yang tipe ketiganya Lu tidak ada yang menangis Terus Tipe yang keempat Bokap lu yang nangis Itu kan sebenarnya Suatu Suatu Settingan adegan Yang sama Bahkan video Yang si cewek bilang Apa Mau putus itu Kita udah gak cocok Kita putus aja Itu juga adegan Yang diulang-ulang Tapi karena dia Diulang-ulang Itu dia menjadi Repetitif Kemudian Dan yang buat gue Itu Disusun Dikonstruk oleh Si Chandra Lio nya Dengan kesedaran yang Montase Yang sangat montasional Ada permainan montase Di situ Kenapa gue bilang Ada permainan montase Karena di setiap tipe Dia Menegaskan Satu kata kunci Kemudian di adegan selanjutnya Di tipe yang lain Dia mengulang adegan Mengulang kata kunci Yang sudah ada di Tipe sebelumnya Misalnya Hal yang tidak boleh dilakukan Waktu putus adalah Marah Kemudian Tipe yang berikutnya Marah Gak nyambung Tipe berikutnya lagi Marah Kemudian Kebelet Nah Itu akan muncul lagi Nanti di tipe Yang lain Yang Itu gak boleh Ketawa Tapi kebelet Jadi ada Ada pengulangan Kata kunci Di beberapa adegan Menurut gue Kesedaran montase Semacam itu Itu Cukup Genial sih Cukup kreatif Dia dalam Mengelola Kontennya Nah Aspek yang ketiga Dari Dari Konten Genial itu Adalah Ini Soal Konten komedinya Yang spesifik Untuk karya video Ketika itu Dipraktikan Di luar video Gue rasa Komedinya Tidak se-efektif Itu Jadi dia memang Spesifik Untuk video Dalam artian Dia spesifik Sebagai karya Yang terkonstruk Sebagai karya visual Karya audio visual Nah Elemen yang Aspek yang keempat Adalah Elemen naraktif Yang dia gunakan Yang sering digunakan Oleh channel Leo Untuk seri video ini Adalah Ini Fenomena internet Itu sendiri Keluar layar Oh iya Keluar layar Fenomena internet Itu sendiri Karena Ada Misalnya Dia menyebutkan Tidak ada Wifi Jadi dia Memunculkan Logo loading Loading youtube Atau loading internet Nah Itu Dia memanfaat Itu sebagai Elemen Naratifnya Dan itu Sangat Terkoneksi Dengan Memori Publik Mengenai internet Itu sendiri Bahkan Ada Dia menyertakan Internet Indonesia Dan Orangnya Berganti Ke Aktor Yang lebih Indonesia Wajahnya Nah Maksud gue Empat elemen Ini Menjadi Poin Yang menurut gue Membuat Video Dari Seri Berbagai Tipe Yang dibikin oleh Channel Itu Menjadi Performatif Nah Kalau Bagi gue sendiri Lo sudah menyebutkan Empat Hal Empat Aspek Apa tadi Komedi Kemudian Repetitif Kemudian Spesifik Sebagai karya video Karya video Sama Elemen Naratif Yang Seringkali Digunakan Coba Ente geser Kesana sedikit Nah Gue bisa Kesini Nah Sip Nah Dari Empat Aspek Itu Kan Sebenernya Ada Satu Kata Kunci Yang Setiap Kali Gue menonton Lagi Dan Lagi Sebenernya Mungkin Secara Jokes Di real life Gak segitunya Tapi Justru Sebagai video Karena Dia Intens Antar Apa sih Antar Judul Intertext Yang ada Di dalam Video-video Itu Gue kira Unsur Performatifnya Ada disitu Jadi Intensitas Itu Iya Di intensitas Karena Yang Jadi Yang Kita Pelajari Di Sini Performance Misalnya Intensitas Itu Jadi Salah Satu Hal Yang Ditawarkan Baik Itu Intensitas Tubuh Maupun Bagaimana Konstruksi Tubuh Itu Dan Tentu Intensitas Akan Berkaitan Dengan Batas Limit Limitasi Dari Tubuh Itu Sendiri Maupun Dari Situasi Di Luar Tubuh Yang Artinya Situasi Sosial Berkait Limit Wajar Dan Dalam Konteks Central Dia Selain Ngomongin Intensitas Tubuh Yang Lu Maksud Dia Juga Membicarakan Intensitas Visual Ya Itu yang Cukup Bisa Jadi Indikator Untuk Menyebut Bahwa Aksi Yang Dilakukan Nama Dia Itu Performatif Terima Mungkin Juga Perlu Dibahas Soal Kamar Atas Jadi Setelah Candrelia Kamar Atas Yang Gua Ingat Di Rubrik Medan 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 Negle Omegel Medan Negel Jadi Si 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 Siapa Tadi Nama Marshall Kevin Marshall Dan Temannya Yang Tidak Diketahui Namanya Itu Dia Bikin Memanfaatkan Omegel Kemudian Dia Ngescreen Record Aksi Yang Dilakukan Itu Ada Dua Video Yang Bagi Gua Cukup Menggugah Yang Pertama Video Dia Ngajak Berantem Setiap Orang Yang Nomol Yang Match Yang Apasih Kalau Di Omega Yang Sinkron Dia Pake Fiturnya Yang Video Bukan Yang Text Ataupun Kalau Video Tapi Dia Ngetik Ngetik Berantem Terus Yang Kedua Itu Yang Dia Ngerespon Isu Pelecehan Seksual Dunia Maya Nah Bagi Gua Kalau Mengingat Lagi Omongan Sebelumnya Soal Yang Di Kriminologi Hal Itu Bisa Terbahas Secara Efektif Jadi Dia Mengkritisi Situl Sosial Itu Secara Efektif Justru Karena Dia Menggunakan Fitur Video Chat Video Chat Yang Real Time Itu Dan Akan Sangat Sulit Kalau Misalnya Penjelasan Dilakukan Misalnya Pake Tekstual Dia Menjelaskan Nah Kalau Buat Lu sendiri Gimana Lu melihat Aspek Performativitas Di Video Sama Eh Di Videonya Si Kamar Atas Ini Dan Apakah Itu Sama Dengan Performativitas Di Videonya Chandra Leo Gua Rasa Berbeda Ya Walaupun Mereka Tetap Sama Sama Menggunakan Teknologi Online Tapi Yang Di Kamar Atas Ini Menurut Gua Lebih Kompleks Dari Sekedar Repetisi Atau Intensitas Visual Lu Pernah Ingat Dulu Pernah Ada Video Viral Di Dunia Maya Yang Ini Judulnya Minta Digampar Yang Dia Ada Yang Naik Ke Atas Motor Di Lampu Merah Ada Yang Dia Menghalangi Orang Yang Lawan Arus Terus Dia Nantangin Supaya Digampar Jadi Tujuan Dia Minta Digampar Sama Orang Nah Maksud Gue Serupa Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Kawan Kawan Kamar Atas Menggunakan Lewat Seri Medan Negle Justru Aspek Performativitas Yang Dihajirkan Dari Aksi Mereka Itu Adalah Ketegangan Mereka Menjadikan Ketegangan Itu Sebagai Sesuatu Yang Mengikat Penonton Untuk Melihat Lebih Jauh Apa Yang Terjadi Dari Aksi Yang Mereka Lakukan Sama Juga Dengan Minta Digampar Tapi Bedanya Kalau Medan Negle Yang Dibikin Kawan Kamar Atas Mereka Mempunyai Kesedaran Bahwa Aksi Ini Diperantarai Oleh Teknologi Online Video Chat Jadi Ada Persoalan Representasi Tubuh Disitu Yang Dihadirkan Oleh Mereka Jadi Mereka Menjadikan Tubuh Sebagai Pertaruhan Untuk Menunculkan Ketegangan Itu Bahwa Mereka Akan Berantem Secara Fisik Tetapi Sebenarnya Itu Hal Yang Tidak Mereka Berkomunikasi Lewat Video Chat Online Strangers Strangers Jadi Ada Kemungkinannya Kecil Untuk Bertemu Di Kehidupan Nyata Walaupun Ada Kasus Yang Pernah Terjadi Ada Orang Yang Berantem Di Dunia Online Kemudian Bertemu Di Dunia Maya Berantem Berantem Beneran Gitu Tapi Kalau Di Konteks Median Negle Ini Gua Kira Youtubers Kevin Marshall Sama Temen Yang Gak Tahu Namanya Itu Punya Kesedaran Itu Bahwa Karena Gua Di Media Online Makanya Provokasi Terhadap Lawan Chat Itu Menjadi Aspek Yang Ditonjolkan Itu Untuk Pandangan Umum Gua Terhadap Sejumlah Video Median Negle Tapi Terkait Satu Video Khusus Yang Ngomongin Tentang Pelecehan Seksual Itu Yang Dia Mengajak Temen Perempuan Atau Adik Gue Duga Itu Adiknya Kevin Nah Itu Gak mirip Si Gak mirip Si Tapi Yang diajak Untuk Memprovokasi Lawan Chat Dengan Memancing Kalimat Saya Ganti Baju Dulu Aku Ganti Baju Dulu Kemudian Mereka Setelah Si Cewek Keluar Dari Frame Kevin Sama Temennya Nongol Kedepan Frame Terus Nge Apa Nge Gapin Nge Gapin Si Orang Lawan Chat Itu Yang Lu Mesum Lu Ya Ganti Bajunya Selain Ngomongin Tentang Pertaruhan Tubuh Yang Diletakkan Sebagai Pemicu Ketegangan Khusus Di video Yang ngomongin Perlecehan Seksual Ini Mereka Kemudian Mempersoalkan Tentang Moral Dari Para Pengguna Omegel Sendiri Nah Gue Ingat Banget Kalau Di Instagram Di Pembahasan Kita Mengenai Apa Media Sosial Seni Performance Kita Pernah Punya Rumusan Tentang Apa Yang Disebut Dengan Performatif Disini Gue Bacain Kita Bisa Menyebut Sesuatu Performatif Ketika Dia Mempunyai Sifat Yang Memgugah Meruang Serta Memiliki Daya Pikat Sehingga Mampu Menjadi Pusat Perhatian Dan Mengundang Aksi Atau Reaksi Dari Beragam Sensor Indrawi Manusia Yang Setelah Ketika Maupun Setelah Melalui Melalui Serangkaian Pengulangan Dan Dapat Berkaitan Dengan Kepantasan Ketidak Pantasan Kewajaran Atau Ketidak Wajaran Baik Itu Tanpa Atau Dengan Intervensi Manusia Melalui Penyelesaian Atau Penyelesaian Nah Maksud Gue Aksi Ketika Dibandingkan referensi lain ya untuk seniman masa kini menurut lu gimana? ya gue kira, gue sepakat dengan pendapat lu bahwa ternyata praktik-praktik yang dilakukan oleh para youtubers atau warga awam di media sosial itu cukup inspirasional buat kita yang secara profesional berkecimpung di dunia seni bayangkan aja kawan-kawan kamar atas ataupun Chandra Lio mereka bekerja di dunia entertainment berbasis media online tapi mereka melakukan tindakan produksi konten yang justru buat gue memberikan lompatan dalam konteks estetika di ranah seni performance walaupun kesedaran mereka bukan kesedaran seni dan gue kira ini bisa menjadi referensi yang memperkaya ini, pemikiran kita mengenai apa itu seni performance seni kontemporer, seni video balik lagi ke pembahasan tentang Bigo yang kita singgung di awal tadi yang ditulis oleh Asti untuk mendukung proyek seni performance-nya Gelar Sumantri mengenai Bigo itu kan salah satu usaha untuk merespon situasi sekarang bahwa generasi kita generasi milenial itu referensi populernya adalah Youtube Youtube bisa menjadi dasar atau awal bagi kita untuk berangkat mempersoalkan lebih jauh apa itu praktik seni di ranah budaya kontemporer oke oke, sekian dulu diskusi kita untuk video kedua ini oh ya, sekitar informasi sekarang ini kita ngambil videonya di mana kita ngambil di ruangan ini visual jalanan ada di markas forum lenteng terus disitu lagi rame banget jadi mungkin ada suara-suara bocor ya, makanya dari tadi ini kayaknya berisik kan biarin ya apa, yaudah itu tentang performativitas di media sosial iya lu punya ide nggak buat video selanjutnya? video selanjutnya performativitas di media sosial mungkin masih pakai kata kunci performatif apakah itu generasi performatif yang lu singgungi video pertama atau yang berkaitan dengan itu bisa oke yaudah sekian dulu dari sekian dulu dari Youtube on Youtube bersama Zeki dan Duha sampai bertemu lagi di video berikutnya album prent liso si m si n experience m it 5 i m sem 이런 Terima kasih.